Jumpa lagi bersama Asmat Aviation, kali ini akan mempresentasikan fuel system familiarization pada pesawat A318, A319 dan A320. Fuel system presentation Fuel system pada pesawat A318, A319 dan A320 memiliki desain sistem yang sama. Fuel tank terletak di bagian center fuselage area dan wing. Center tank terletak di fuselage. Wing tank, kiri dan kanan, masing-masing terbagi menjadi dua bagian, inner tank dan outer tank. Total fuel yang dapat digunakan sekitar 18.700 kg, standar density. Center tank dilengkapi dengan dua buah fuel pump. Di setiap inner tank, masing-masing dilengkapi dengan dua buah fuel pump. Dua buah intersel transfer valve memungkinkan fuel dapat ditransfer dari outer tank ke inner tank. Setiap inner tank men-supply fuel pada masing-masing engine. Engine low pressure valve atau LP valve dipasang untuk memutuskan asupan fuel pada engine. Setiap engine juga mendapatkan suplai fuel dari center tank. Crossfit valve digunakan untuk menghubungkan atau mengisolasi bagian sisi kiri dan sisi kanan. Fuel system juga men-supply APU. APU low pressure valve, LP valve, dipasang untuk memutuskan asupan fuel pada APU. Inilah basic fuel system pada pesawat A318, A319, A320. Komponen dan indikasi pada halaman e-cam. Di sini dapat ditunjukkan basic system dengan menggunakan halaman e-cam. Center tank pada fuselage. Inner tank di wing. Other tank di wing. Fuel pump. Intercell transfer valve hanya digunakan pada pesawat A319 dan A320. Engine LP valve atau low pressure valve, crossfit valve, APU LP valve. Outer tank fuel quantity. Inner tank fuel quantity. Center tank fuel quantity. Fuel on board. FOB. Fuel use quantity. Fuel use quantity. Dan indikasi fuel flow hanya untuk A318. Other tank temperature. Inner tank temperature. Fuel panel tersedia pada overhead panel. Cockpit rear fuel panel juga ada di overhead panel. Setiap wing tank pump dikontrol oleh push button suite yang terletak di fuel panel. Center tank pump juga dikontrol oleh masing-masing push button suite. Mode selector push button suite memungkinkan untuk pengoperasian center tank pump pada mode otomatis atau manual. Crossfit push button suite memungkinkan pilot untuk menghubungkan atau mengisolasi bagian sisi kiri dan sisi kanan dari fuel system. Re-fuel di fuel coupling. Terletak di ujung bawah kanan dari wing leading aid. Wing fuel pump dipasang pada kanister area. Sehingga dapat dilepas tanpa harus melakukan pengosongan fuel tank. Water drain valve. Berguna untuk mengeluarkan kandungan air dalam jumlah yang cukup yang dapat menyebabkan malfunction pada engine. Naka intake memungkinkan ventilasi pada search tank dengan udara luar. Crossfit valve terletak di dalam center tank. Manual magnetic level indicator digunakan untuk menghitung fuel tank quantity saat tidak tersedianya electrical power di pesawat. Overpressure disk melindungi atau memprotect fuel tank bila terjadi overpressure. Fuel quantity indication computer, FQIC, terletak di avionic compartment berfungsi melakukan fuel mass calculation atau perhitungan jumlah fuel. Fuel level sensing control unit, FLSU, juga terletak di avionic compartment memberikan fuel level signal pada FQIC. Re-fuel di fuel control panel terletak di beli fairing untuk mengontrol pekerjaan re-fuel dan di-fuel. Ini dapat memberikan data attitude pesawat untuk perhitungan fuel quantity tanpa electrical power. FQIC by test dapat dilakukan untuk pengecekan daripada fuel quantity indicating system, FQIS, dan fuel level sensing system, FLSS. Silakan mengikuti video selanjutnya mengenai A321 Fuel System Differences. Bila akan melakukan pekerjaan pada pesawat, selalu berpedoman pada Aircraft Maintenance Manual dan Safety Precaution Procedure. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat.